Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam persempatan kali ini Bapak akan menyampaikan protokol pembuatan informasi dengan topik amilum nah pada umumnya semua tanaman hampir memiliki pati atau amilum dijumpai pada seluruh tanaman apalagi didukung dengan kondisi iklim geografis di Indonesia mudah dijumpai hampir semua kekayaan biodiversitas itu sangat lupa nah tanaman disini nanti kalian akan melihat amilum karena pada umumnya amilum ini memiliki perang sebagai sumber energi pada capaian pembelajaran kali ini mahasiswa akan mampu memahami mengidentifikasi tentang amilum pada berbagai tanaman yang berbeda-beda protokol kali ini kalian akan mengamati amilum pada kentang solanum tuberosum dan jagung CMS kentang masuk ke dalam famili solanasee dia termasuk ke dalam kentang disini ada dua amilum yaitu amilopetidum dengan amilosa sedangkan jagung itu kategorinya adalah polis parida nah pada umumnya menurut farmakope berdasarkan jagung nanti kalian akan mengamati itu butirnya bersegit banyak kemudian terdapat celah dua sampai lima dan tidak ada lamela sedangkan pada kentang kalian akan nanti mengamati terkait dengan butir majumuk jarang tetapi di mana pada kentang ini kalian akan mengamati hindus berupa titik pada ujung yang sangat penting cara kerjanya nanti kalian akan mengamati adalah uji amilum terlebih dahulu dengan cara yang pertama dikasih satu persen yaitu satu persen perbandingan amilum dengan aquades berarti satu mili per seratus mili aquades untuk semua jenis amilum kemudian diletakkan di dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan dengan beberapa tetapi slurton iod jika terjadi perubahan warna biru atau coklat ya nanti berarti menunjukkan bahwasannya tanaman yang diuji itu mengandung amilum yang kedua adalah secara mikroskopis di mana yang pertama pada jagung dengan kentang dikumpas setelah itu diambil cairannya yang ada dalam kentang maupun jagung setelah itu diletakkan di objek gelas dan ditutup dengan cover setelah itu diamati dari perbesaran lemas sampai perbesaran kuat sedangkan pada kentang ini khusus kentang yang pertama adalah kentangnya dikumpas setelah itu diiris tipis kemudian melintang setelah itu diletakkan di objek gelas dan diberi dengan akuade setelah itu beri cover dan diamati di perbesaran baik lemak maupun kuat setelah itu pamulnya akan mengintusifikasi jenis amilum yang telah diberolah untuk uji awal amilum di mana yang sudah saya lakukan untuk pati jabung ini berubah warna menjadi hijau kebiruan sedangkan kentang itu berubah menjadi ini coklat krem berarti menunjukkan bahwasannya kedua tanam tersebut mengandung amilum ini adalah hasil peraturan satu pada jabung bisa dilihat bentuknya ini berbesaran kecil dan ini berbesaran besar nah pada jabung ini bentuknya itu seperti ininya kemudian ini ada ini yang di tengah ini di tengah ini dengan hilus ini ada celahnya berjumlah dua sampai lima ini celahnya masing-masing tidak dihitung ya celahnya dari masing-masing ini pengamatan cara mikroskopis pada jabung kemudian ini adalah hasil protikum pengamatan yang kedua pada solan tubersul atau kentang dimana perbesaran kecilnya seperti ini pada peranget ya macemuk kemudian ini adalah perbesaran besar kemudian yang yang tipis-tipis seperti ini ini dikenal dengan lamela lembaran-lembaranya kemudian bagian ujung yang sempit disini ini dikenal dengan hilus oke ini adalah gambaran amilum kentang ini lembaran-lembaranya dikenal dengan hilus eh lamela sorry kemudian ini dikenal dengan hilus kemudian ini adalah penampang melintang pada amilum kentang bisa dilihat ini lebih tumuk-tumuk karena pada saat pengirisan kurang sempurna ya harusnya itu lebih tipis lagi kemudian bentuknya itu dia akan lebih tidak seperti ini macemuk banget ya hal ini itu lebih beja-jajar tapi karena ini bentuknya irisnya terlalu tebal jadi tapi komposisnya hampir sama adalah melas sampe gelus simpulannya pada pada jagung ini putrinya bersegi banyak kemudian hilusnya di tengah berupa rongga yang nyata dan celah berjumlah 2-5 tidak ada lamela sedangkan pada kentang ini putrinya majemuk jarang terdiri 2-4 hilus berupa titik pada hujung yang sempit lamela pasentras yang jelas pada jagung ini dikenal dengan amilum maibis sedangkan pada jagung eh ya itu pada jagungnya tadi tugas sekalian adalah perhatikan capaian anda pada perhatian menteri ini gambar hasil perhatian amilum baik malah dari jagung ya kemudian kentang setelah itu juga inisan perintah kentang sekian dan terima kasih ya tugas sekarang adalah belajar dan belajar selamat menikmati terima kasih